pokoknya kamu pergi dari sini kamu kok sampai setegah itu sih mah aku nggak mau punya suami seperti kamu aku malu sama tetangga punya suami seperti kamu terus aku mau tidur dimana ini semudah malam terserah terserah kamu pergi kamu dari sini pusing-pusing aku harus ngomong gimana ini sama istri aku tadi aku kan habis kena PHK di kantor mana sekarang cari kerjaan sulit banget aduh pusing kenapa mas eh enggak enggak apa-apa kok kok nggak seperti biasanya maksudnya ya kamu kenapa ya enggak ada apa-apa lah pusing aja abis masalah kerjaan kenapa masalah kerjaan kenapa gimana ya cek mau jelasinnya ya tapi kamu jangan marah ya aku tadi siang habis kena PHK di kantor apa mas aku sama anak-anak mau kamu kasih makan apa kalau kamu tidak kerja kan besok masih bisa cari kerja lagi ma cari kerja apa sekarang pekerjaan kan susah ya apa aja deh kan bisa jadi kulit bangunan apa enggak 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 aku enggak mau sekarang juga kamu pergi dari sini aku malu sama tetangga masa sampai segitunya simak enggak Hai pergi kamu dari sini kok sampai segitunya simak pokoknya sepede dua ini sama rumah dan seisinya itu milik aku jadi kamu cuma bawa ini aja pergi kamu sekarang pokoknya kamu pergi dari sini kamu kok sampai setega itu sih mah aku nggak mau punya suami seperti kamu aku malu sama tetangga punya suami seperti kamu terus aku mau tidur dimana ini sudah malem terserah terserah kalau kamu pergi kamu dari sini mah jangan gitu dong Hai pergi Hai tuh setri aku tega banget aku diusir malem-malem gini lagi lalu udah bagian dia saat aku kerja kan kalau cuman kerja aku bisa cari lagi besok nasib 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 dari aku tega banget ya usir aku seperti ini mana malem-malem lagi nih aku tidur dimana Oh disitu disitu mungkin ada tempat untuk tidur terus aku harus tidur dimana ini malam ini lebih baik aku tidur disini aja deh cari sarung dulu mungkin ada lumayan nih biar gak terlalu dingin tidurnya udah gak ngerasa sekarang sudah hari minggu jadwal saya ini touring sekarang ya bersihkan dulu dah motor kesayang selamat menikmati lumayan bersih biasanya harus mandi tapi ya oh yang kapan hari katanya mau kerja disini tuh ya oh ya sudah mungkin kalau tidak ada saya bisa ke ibunya nanti ya sudah disapu semua ya sudah oh ya oh ya udah apa-apa hati-hati mbak ya udah bersih rajinnya ya suamiku eh mama dari mana nih ma abis masak-masak di belakang ya masak apa nih masak kesukaan papa dong kalau istri tercinta emang seperti itu ya ayah mau touring kemana ya nih sekarang nggak tahu juga nih teman-teman tiba-tiba mendadak ngajak touring ya enggak ajak aku gitu ya enggak lah masa mau touring jamping-jamping kan mama duduk di belakang eh enggak apa lah ya ikut ya mama ya boleh deh boleh deh nanti lihat aja nanti ya oke oh iya ya katanya yang mau lamar kerja mau kesini ya iya nih ma tadi si Anu ngomong bahwa yang Anu mau kesini katanya sama istrinya mau kesini mau ketemu sama papa sama mama Oh ya udah ya ya mama lanjut dulu mau bersih-bersih mau bersih-bersih dong ayah oke hati-hati ya ma ya dibersihkan yang bersih ya biar betah semangat bersih-bersihnya oke siap udah jam berapa ini udah siang ayo cepat aku sudah ditunggu sama bosnya iya tunggu dulu dong ini sudah siang ini bentar lagi aja peburu amat sih enggak enak kalau lama-lama soalnya bosnya sudah nunggu saya disana tadi dirumahnya ayo masih lama enggak iya bentar lagi keburu amat sih ayo malah cepetan ini sudah jam berapa ini ditunggu saya iya ini sudah kok sudah sudah ini sih Mas ya cari siapa Mas ini bosnya ada jadi siapa ya bos siapa ya Oh sampai ada mau kerja di sini bareng siapa adek kamu Erna kan dia mantan itu maksudnya apa Mas maksud sampai ngomongin saya gitu lah bos siapa udah kenal enggak sama bosnya lewat telepon aja sudah udah tahun enggak sama bosnya yang mana belum tahu semua orangnya Mas ini memang yakin anda itu diterima di sini kerja di sini pasti saya jadi sini pasti diterima emang saya kan cuman tanya saja mas eh maksudnya mau apa Mas dorong-dorong aku kayak gini di sini panggil saja posnya saya enggak mau mungkin Oh ya enggak ini saya mau kerja di sini apa kamu anggil dia bos emang dia bos kamu ya ini saya yang dia bos kamu iya bos saya bener-bener dari tadi saya cuman diam saya pengen tahu lah kamu itu seperti apa ternyata seperti ini apa ini yang mau lamar kerja sampai dorong-dorong aku jatuh sini jatuh ke bawah iya nih barusan sampai jatuh gimana ini kamu yang sudah belum mau melamar kerja di sini tapi tapi sampai sudah main-main ke bosnya ya mohon maaf Pak jadi saya mau kerja di sini terus tak pikir ini membantunya ternyata malah di sini yang tidaknya hargai walaupun dia membantu atau bos kalian kalian harus menghargai masa karena enggak punya etika sih kalian berdua ini ya mohon maaf Pak terus gimana ini masih mau kerja di sini gimana ini tapi ada apa kan nggak apa-apa sih cuman biasa aja masih tetap mau kerja di sini nggak malu lah seharusnya sampean itu tidak perlu lihat ke atas meskipun dia ada dibawah sampean sampean harus hargai jangan semena-mena menindak orang karena roda kehidupan itu berputar kadang kita ada di atas besok kita belum tentu tetap ada di atas bisa jadi jeblok di bawah jadi kalau memang sampean mau kerja di sini perubah attitude Anda ya nggak malu kan kerja saya sama saya kan gimana nih orang yang dulu ini dulu musuh saya di rumah ini mantan saya dulu mantan istri saya ketika saya di PKK dulu saya dimusut dari rumah dan sekarang kita sukses punya istri cantik seperti ini sudah lah itu kan masa lalu nggak usah diungkit-ungkit lagi gimana menurut mama ini diterima atau tidak saya terserah banget kayaknya sih enggak deh soalnya dia pun eh dikatakan sekali akhirnya ayah sudah didolong tadi ayah aku udah nyari berarti sudah ada toleransi ya sudah lah nggak usah kita cari yang lain-lain aja nah berarti dia masih punya rasa malu lebih baik oke kalian pergi aja ya udah pada tetap di sini malu-maluin aja Nah selesai sudah cerita kali ini seru bukan jadi ambil sisi positifnya dan sisi negatifnya dibuang jauh-jauh jangan sampai kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari jadi orang jangan sombong jangan menghina orang lain karena kita tidak tahu kehidupan seseorang itu seperti apa kedepannya dinamika kehidupan seseorang itu terus terus berjalan roda terus berputar sekarang kita berada di atas belum tentu besok kita tetap berada di atas namanya dinamika kehidupan terus naik turun naik turun naik turun bisa kita di atas dan bisa kita dibawa contohnya seperti saya ketika saya di PHK saya diusir mati-matian sama istri saya ketika malam hari dan hanya membawa satu tas baju kini kondisi saya berubah drastis berubah drastis saya punya rumah besar saya punya dua mobil dan motor-motor ini jadi jangan pernah merendahkan seseorang satu pesan saya tetap rendah hati dan jangan sobong wassalam selamat menikmati selamat menikmati